Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Masmur 19 ayat 8 dan 9, Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, beraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Tita Tuhan itu tepat, menyukakan hati, Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita berdoa. Kini kami siap mendengarkan firmanmu, ya Tuhan, Kiranya roh kudus membimbing kami, Supaya pembacaan Alkitab dan pengajaran, Menjadi pedoman kami sepanjang hari ini, Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya bacakan Kitab Kisah para Rasul, Pasal 7, Ayat 30. Demikian. Dan sesudah empat puluh tahun, Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang burun gunung Sinai, Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ, Untuk melihatnya dari dekat, Datanglah suara Tuhan kepadanya, Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yaakub. Maka gemetarlah Musa, Dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu, Adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, Marilah, Engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini, Yang telah mereka tolak, Dengan mengatakan, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin, Dan penyelamat oleh malaikat. Yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujisat-mujisat, Dan tanda-tanda di tanah Mesir, Di laut merah, Dan di padang burun, Empat puluh tahun lamanya. Musa ini pulalah yang berkata kepada orang Israel, Seorang nabi seperti aku ini, Akan dibangkitkan Allah bagimu, Dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah, Yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat, Di padang burun, Di antara malaikat yang berfirman kepadanya, Di gunung Sinai, Dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup, Untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, Malahan mereka menolaknya. Dalam hati, Mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun, Mereka berkata, Buatlah untuk kami beberapa Allah, Yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, Yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Demikian, Saudara-saudara, Kisah Musa, Yang diceritakan oleh penulis kisah para rasul, Yaitu Lukas. Lukas menulis dua kitab, Yang satu Injil Lukas, Yang kedua adalah kisah para rasul. Dan menarik di sini, Lukas, penulis kisah para rasul, Mengisahkan tentang Musa, Yang bagi penginjil Lukas, Musa digunakan untuk sarana, Atau metode menyampaikan kemesiasan Yesus. Yesus ditolak oleh orang Israel. Seperti Musa juga ditolak oleh orang Israel. Padahal sudah jelas, Musa membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Musa memimbing mereka selama di padang pasir. Musa menyelamatkan mereka, Beberapa kali mereka mengalami kendala, Mengalami kesusahan, Lapar dan haus, Marah bahaya di padang pasir. Tetapi ujung-ujungnya, Musa ditolak. Nah Lukas memakai cerita Musa, Yang didengarnya turun-temurun, Dari bacaan Taurat, Dari nenek moyangnya, Dari para guru, Penginjil Lukas ini, Mengatakan bahwa Yesus juga seperti itu. Yesus datang seperti Musa, Dalam jubah kemesiasan, Menyelamatkan orang Israel, Menyelamatkan umat Allah, Tetapi Yesus ditolak. Seperti Musa. Yesus telah membimbing, Telah menyembuhkan, Telah memimpin mereka, Tetapi Yesus ditolak. Sama seperti Musa. Dan akhirnya, Seperti Musa juga, Yesus diduakan. Allah diduakan. Kemesiasan Yesus bagi umat Allah, Seringkali tidak punya arti. Umat Allah seringkali memilih Mesiasnya sendiri. Umat Allah seringkali memilih Allahnya sendiri. Umat Allah seringkali berjalan menurut kehendak, Keinginan, Rencana, Keputusannya sendiri. Sekalipun Allah, Telah mengutus Musa. Seperti Allah telah mengutus Yesus. Nah saudara-saudara kekasih Tuhan, Mari kita isi hari ini. Dengan kembali mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa Yesuslah yang memimpin kita. Allahlah yang memimpin kita. Kristuslah yang adalah Mesias bagi kita. Penyelamat kita. Maka di dalam pengambilan keputusan. Di dalam memulai langkah-langkah yang baru. Di dalam menjalankan rutinitas kita. Kita kembali. Kita berpaut. Kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Bukan yang lain. Bukan kekuatan sendiri. Bukan kekuatan orang lain yang kita anggap lebih kuat. Tetapi kekuatan Allah sendiri. Ketika kita di dalam kerapuhan. Kelemahan. Kebingungan di dalam pengambilan keputusan. Antara kiri dan kanan. Andalkanlah Tuhan. Dialah pemimpin kita. Dialah yang akan menerangi kita. Untuk memilih. Untuk berani mengambil keputusan. Asal kita berpegang pada kekuatannya. Amin. Pada saudara-saudara kita berdoa. Firmanmu ya Tuhan. Kiranya mengingatkan. Mengajarkan kami. Di dalam. Memperlakukannya. Sepanjang hari ini. Kami juga berdoa. Untuk penanganan. Covid-19. Untuk vaksinasi. Untuk penanganan. Kesehatan dan pengobatan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Maupun pemerintah daerah. Kiranya engkau menyertai. Supaya penanganan ini. Dapat berjalan. Dengan lancar. Ya Tuhan. Kepadamu kami. Memohon. Ya Tuhan. Dengarkanlah doa kamu. Kami berdoa. Untuk. Masalah keamanan. Untuk menjaga keutuhan. Negara kesatuan. Republik Indonesia. Mereka yang. Terus menghadirkan. Rasa aman. Atas serangan. Kaum. Intoleransi. Mereka yang menjaga. Stabilitas. Negara ini. Baik di laut. Maupun di. Darat dan udara. Kiranya engkau. Melengkapi. Dan menyertai mereka. Kepadamu kami. Memohon. Ya Tuhan. Dengarkanlah. Doa kami. Kami berdoa. Untuk tim medis. Di poliklinik. Surya utama. Yang sudah. Beroperasi. Secara. Terbatas. Kiranya engkau. Menyertai. Setiap. Orang yang terlibat. Para karyawan. Para relawan. Pasien. Para medis. Semuanya. Dapat. Bekerja sama. Dengan baik. Kepadamu kami. Memohon. Ya Tuhan. Dengarkanlah. Doa kami. Kami berdoa. Untuk. Penyaluran. Bantuan. Sosial. Baik yang dilakukan. Oleh gereja. Maupun pemerintah. Dan masyarakat. Bagi mereka. Yang terdampak. Covid-19. 2019. Kiranya engkau. Melancarkan. Supaya. Mereka. Lakukan. Membawa. Kemuliaan. Bagi namamu. Kepadamu kami. Memohon. Ya Tuhan. Dengarkanlah. Doakan. Kami berdoa. Untuk roda ekonomi. Di negara ini. Pimpinlah ya Tuhan. Para pengusaha. Para pemilik perusahaan. Para karyawan. Dan mereka yang menjaga. Perjalanan. Ekonomi. Masyarakat. Dan negara ini. Kiranya. Yang mereka lakukan. Berkenal di hadapanmu. Kepadamu kami. Memohon. Ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa. Untuk bencana. Gempa bumi. Yang terjadi di Halmahera. Di belahan bumi. Yang lain. Di seluruh penjuru. Rosok tanah air kami. Ya Tuhan. Terutama di saat-saat. Seperti ini. Kiranya engkau. Memberikan kekuatan. Kepada para korban. Kau memberikan. Topangan. Melalui tangan-tangan. Yang. Menolong mereka. Kiranya. Kami berkenan di hadapanmu. Kepadamu kami. Memohon. Ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengajarkan kami. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.